Oke, jadi kali ini gue bakal ngebahas trailer terbaru dari Hikino The Wars X-Cross. Ya sorry banget, video ini telat banget pembahasannya. Sedikit cerita, jadi sebenernya gue mau istirahat buat nge-upload video dulu. Karena saat ini gue udah jadi sopomor, ya gue sekolah di STM, dan gue harus PKL. Jadi karena kalian nagih juga untuk membahas, jadi kali ini bakal gue bahas. Karena gue juga gak enak sama kalian yang udah nungguin. Dan terima kasih juga untuk kalian yang udah ngingetin gue untuk bahas trailer ini. Gue jadi semangat. Dan kali ini gue bahas. Di awal scene kita diperlihatkan Fujio dengan SMA Oya. SMA Oya Penu Waktu, alias Zenichi. Mereka berjalan menuju medan pertempuran, melawan STM Senomon dan SMA Kamasaka. Dari sinematografinya ini sangat mirip dengan Gengdok yang di film High Yellow End of the Sky. Di sini ada detail kecil juga, ternyata Todoroki ganti batang kacamatanya. Ya alias badan kacamatanya diganti. Ini cukup detail kecil aja. Selanjutnya kita diperlihatkan scene dimana aliansi lagi jalan, menuju penyerangan kepada SMA Oyako. Yang dimana disini baru terlihat kepala dari Gandhi dan Kohei. Dan cara sinematografinya pun sama dengan Oyako maupun Dope di film High In Law yang kedua. Scene selanjutnya memperlihatkan Fujio yang memukul anak Suzuran. Yang dimana selanjutnya ada Kamui yang terlihat kaget. Dan Mersi yang lagi nonton dengan santanya. Ya Mersi ini emang cool banget. Dan memang karakter favorit gue yang kedua di Suzuran ini. Dan disini kita melihat lagi Fujio yang kesenangan ngelawan murid Suzuran. Di belakangnya ada Takiya Eddy. Hehehe, canda. Scene ini juga mereferensikan ke film High In Law The Wars. Yang dimana Fujio saat menghajar anak-anak buah dari Yasukio. Dia kayak loncat-loncatan gitu lah. Tapi disini di Suzuran ini, dia kesenangan. Ya memang karena impian dia tuh tercapai. Mimpiku adalah nyari mati. Anjay ya Fujio. Lalu kita diperlihatkan Tsukasa yang menendang anak Semea Ebarak. Yang sepertinya lokasinya berada di sekitaran parkiran Oyako. Tempat yang sama saat Entrance Jamuo di film High In Law The Wars. Dan ternyata dugaan gue benar. Tsukasa lagi menatap seseorang. Yang mungkin aja itu anak dari aliansi. Selanjutnya kita diperlihatkan aliansi yang keluar dari gedung sekolahan. Sepertinya sebelumnya mereka berkumpul untuk menjadi satu. Dan memulai penyerangan kepada Oyako. Dilanjut ada scene Fujio yang memasuki sekolah SMA Suzuran. Ya dengan santai banget. Dan setelahnya dilihatkan Fujio yang kesenangan banget. Dan akhirnya dia teriak. Kayak mungkin dia kesel atau gak marah. Ataupun mungkin seneng. Ya mungkin teriakannya ini kenceng banget. Bisa aja dia teriak pengen cari si Lao. Bukan anak-anak Suzuran lainnya. Tapi menurut gue ini bakal jadi scene-scene kocak aja. Alias funny scene. Dan akhirnya kita melihat Lao dan Fujio bertemu. Dimana di kolom postingan sebelumnya gue pernah bikin perbandingan tinggi Fujio dengan tinggi Lao. Dimana Fujio gue tulis 171 cm. Dan Lao 191 cm. Dan sepertinya disini Kazuma pakai alat bantuan penambah tinggi. Biar kelihatan gak terlalu pendek dibanding Lao. Dan scene ini juga mereferensikan saat scene dimana Rindaman bertemu dengan Kaburagi Kazeo. Oke cut dulu. Sebenernya gue ada banyak konten untuk membahas High and Low the Worst X-Cross. Maupun High and Low the Worst. Yang dimana sebenernya scene-scene yang pernah ditampilkan itu mereferensasikan film-film sebelumnya. Ya ke Crow Zero, ke Cross Explode, ke Crow Zero 2. Ataupun panel-panel manga lainnya. Dan sebenernya gue juga udah pernah ngebahas. Di detail film Crow Zero 2. Yang pernah gue rilis videonya. Oke sorry sorry lanjut. Berikutnya ada Kohei yang berada di hadapan Gandhi dan Reiji Himuro. Yang dimana di belakangnya kayak ada orang yang lemes gitu. Entah mereka habis ngehajar lalu ditemui Kohei. Atau mungkin ya emang ketemu aja. Mungkin aja mereka habis ngehajar seseorang. Lalu ditemui oleh Kohei. Tapi sepertinya ini pertemuan pertama antara SMA Kamasaka dengan STM Senomon. Ya mungkin aja ini adalah perekrutan SMA Kamasaka ke dalam aliansi yang dibuat oleh Kohei Yamagai. Lalu ada scene Suji dan Shiba yang diberhentikan saat dibus. Yang dimana Suji lagi megang HP. Ya HPnya warna biru. Lalu kita diperlihatkan Suji Sameoka yang membawa pasukan. Bersama Fujin dan Reijin. Sebagian besar pasukan disini adalah Semea Ebarak. Ya sekolah mereka sendiri. Berikutnya ada pertarungan Fujio melawan aliansi. Yang sepertinya gue duga ini adalah pertarungan saat melawan Reiji Himuro. Ya Reiji ngebawa pasukan buat ngehajar Hanaoka Fujio sendirian. Atau mungkin Fujio juga ada teman-teman yang lainnya. Dan disini Fujio ngelakuin kombo. Dan ada juga scene yang memperlihatkan Fujio yang kewalahan melawan Reiji Himuro. Karena memang pukulan Reiji ini kuat. Ditambah dia pake brush knuckle. Scene dilanjut saat Sameoka Soji menghajar siswa berseragam putih. Disini kalau kalian teliti di belakang dia ada Gandhi dan trio Senomon. Yaitu Saboten, Kohei, dan Ryo Suzaki. Dan dilanjut oleh Fujin dan Reijin yang juga menghajar siswa berseragam putih. Selanjutnya ada scene Tsukasa yang duduk di samping Todoroki yang sedang membaca buku. Yang dimana dari raut wajah Tsukasa, Tsukasa seperti cemas. Dan mungkin dia sedang membicarakan penyerangan Senomon kepada Todoroki. Ya, memang dari video sebelumnya yang udah pernah gue bahas. Gue selalu menyebutkan bahwa Tsukasa dan Todoroki adalah dua orang yang menyadari pergerakan dari aliansi. Dilanjut ada scene Suzuran. Yang ternyata muncul dalam perang aliansi melawan Oya dan Hosen. Disini petingginya lengkap. Ada Seta, ada Binzo, ada Mogoroku, ada Rao, ada Mercy, dan Kamui. Disini mereka hanya berenam, tidak membawa pasukan. Yang memang dari foto-foto yang beredar sebelumnya, mereka keliatan cuma nonton. Ya, kalau perang bawa pasukan lah. Tapi mau bagaimanapun, teori gue tetap mereka ini nonton. Lalu ada scene Tsukasa yang sedang berbicara dengan Fujio di malam hari. Lebih tepatnya di tempat nongkrong yang baru, yaitu deket kolam renang. Disini Tsukasa sepertinya bakal mewanti-wanti Fujio bahwa ada aliansi yang sedang mengincar Oyako. Dan Fujio sebagai kandidat terdekat pemimpin Oyako, dia harus tetap waspada. Dan jangan sampai kalah. Lalu ada scene Fujio yang sedang berjalan sendirian di sebuah lorong. Tapi entah ini mau kemana? Apakah mau ke Hosen? Atau mau ke Senomon sendirian? Tapi dia disamperin sama temen-temennya. Gak tau juga. Lanjut. Lalu ada scene yang sebelumnya sempat bikin kecoh. Gue kira vaksi cuncun dihajar habis. Tapi dicurangin pake alat berat. Mereka ditimpa pake kardus dan barang-barang lainnya. Dan disini yang kena paling parah adalah Nakagoshi. Setelah itu Nakagoshi pun pingsan. Karena memang banyak timpaan yang menimpa dia. Waduh, kasian. Lalu sekilas ada Tsukasa yang sedang menghajar anak-anak dari aliansi. Di basement yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Ternyata saat melawan Ryo Suzaki, Tsukasa juga melawan anak-anak buahnya. Dilanjut ada scene logo dari Oyakoko. Di sebuah dinding. Dan di depannya ada api yang sedang membara. Menurut gue ini merepresentasikan dua hal. Yang pertama adalah mengingat kembali saat Oyakoko dibakar oleh Kuriyu. Dan di saat itulah Oyakoko menerima kekalahan. Dan memang di film nantinya, Oyakoko bakal kalah duluan. Tapi di akhir mereka bakal menang melawan aliansi. Representasi kedua, Oyakoko saat ini memang lagi membara. Lagi berapi-api. Selanjutnya ada scene Fujio yang ditelepon oleh Kohei Amagai. Yang sepertinya Kohei minta Fujio datang bersama anak Oya. Buat tempur. Di sekolah Senomon. Makanya dia tahu lokasi dari sekolah Senomon. Di scene ini ada Yasushi yang udah bonyok. Dan Jamuo yang lagi panik. Dan di belakangnya ada Motowaki Sakata. Yang dimana Motowaki saat ini lagi kesal. Bisa dilihat dari gelagatnya. Dia menggigit jari kuku tangannya. Ini hal yang biasa dilakukan Motowaki jika dia merasa kesal. Lalu ada Kohei Amagai yang habis nelepon. Langsung dia lempar HP-nya. Dari ekspresinya dia kayak lagi ngomong gini nih. Eh udah nih. Tinggal tunggu. Asik. Tunggu dibantai maksudnya. Lalu ada Soji Samoyoka yang mukanya terlihat kesal. Dan gue rasa Samoyoka ini gak terlalu pengen beraliansi. Atau mungkin dia udah tahu niat jahat si Kohei. Mereka cuma manfaatin sekolah lain. Buat ngehajar Oyako. Makanya di akhir-akhir nanti sekolah Ebaran gak bakal ikut lagi dengan aliansi. Yang tersisa hanya Kamasaka dengan Senomon. Ya ini masih teori. Tapi nyambung juga sih. Dan di scene selanjutnya juga saat penyerangan. Muka Samoyoka keliatan kayak gak seneng banget kayak. Yaelah yaudah gue ikut lah. Tapi it's okay. Itu cuma teori. Jangan terlalu dibawa baper. Dilanjut ada scene Oyako yang lagi rapat malam-malam. Disini ada Yasushi, Motowaki, Nakaoka, dan Boss. Dimana saat Fujio ngomong ke temen-temennya di belakangnya ada Todoroki. Ya kacamatanya ganti keliatan but. Disini Todoroki lagi lepas ke kurannya. Mungkin gerah kali. Dan selanjutnya memperlihatkan Fujio. Yang dimana ekspresi dia sama dengan ekspresi saat minta tolong kepada Todoroki. Untuk melawan Hosen Gakuen. Tapi gue punya teori lear lagi nih. Kalau Todoroki berpegang harapan kepada Fujio. Akan masa depan dari Oyako. Makanya di sepanjang trailer yang kita lihat. Todoroki sering banget duet sama Fujio. Ditambah si Yuken. Yang bisa aja semakin kesini. Todoroki mempercayakan Oyako kepada Fujio. Dilanjut memperlihatkan scene saat perang. Aliansi Oyako dan Hosen melawan aliansi Senomon dan Kamasaka. Perang antara Oyako dan Hosen melawan Kamasaka dan Ebara. Dan sekilas memperlihatkan pertarungan di dalam lorong. Dimana ada Nakaoka, ada Monji, dan pasukan-pasukan Oyako, serta Hosen. Kita diliatin juga di halaman Senomon. Siso Hosen yang dilemparin pake bangku. Dan ada Siso Hosen yang dilempar. Serta pertarungan Fujio di lorong. Melawan anak Kamasaka dan Senomon. Oke gue singgung lagi. Sebenernya film Hikian Lord Wars yang kedua ini mirip banget dengan Crow Zero 2. Dimana di Crow Zero 2, susuran menyerang Hosen. Di Hikian Lord Wars yang kedua, Oya dan Hosen menyerang Senomon. Sekali lagi gue bilang, kalau film Hikian Lord Wars dan X-Cross ini banyak merepresentasikan film-film sebelumnya. Seperti Crow Zero, Crow Zero 2, dan Crow's Explode. Disini ada Fuji yang turun dari lantai 2 gedung sekolahan Senomon. Menuju parkiran sepedanya. Yang dibawahnya ada Todoroki Yosuke. Dan mungkin setelahnya disusul oleh Yuken dan anak-anak Hosen. Yang nerobos pagar gede yang ada disana. Dan mungkin setelah Ryo ini bertemu, mereka bakal menuju ke ruangan olahraga sekolah Senomon. Dan terjadilah pertarungan akhir antara Hanaoka Fujio melawan Ryo Suzaki. Selanjutnya ada scene favorit gue. Yang dimana Aime yang bawa lemari. Dia terobos dari dalam kelas. Terus ngedempetin anak dari aliansi. Dan dia lanjut karakter favorit gue, si Susi. Yang dimana disini tendangannya kelihatannya keras but cuy. Kayak punya gue. Dan visual efeknya juga kelihatan kayak berat. Good job. Padahal ekspetasi gue turun. Melihat tata panitia film ini berubah-ubah. Eh ternyata malah bagus. Dan seperti biasa di akhir kita melihat Hanaoka Fujio yang bertarung melawan Ryo Suzaki.